Konsumen perikanan global menginginkan produk perikanan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ya, 56 persen konsumen seafood dunia mau membayar lebih untuk makanan laut yang tersertifikasi dari perikanan berkelanjutan. Sekitar 71 persen konsumen seafood dunia menginginkan produk perikanan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, sebanyak 65 persen konsumen perikanan percaya bahwa mereka harus mengonsumsi ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan. Bahkan 56 persen konsumen seafood dunia harus membayar lebih untuk makanan laut yang tersertifikasi dari perikanan berkelanjutan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Perikanan Pole and Line and Handline Indonesia atau AP2HI Janti Juwari. Melihat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tiga terobosan sebagai bentuk aplikasi ekonomi biru. Di antaranya perikanan tangkap terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya berbasis riset untuk peningkatan ekspor, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Penerapan ekonomi berkelanjutan juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai sumber pangan untuk kebutuhan protein masyarakat. Berbagai sumber untuk IDXC. Ya, Mbak Binsa untuk membahas tema kita kali ini mengenai lebih berdaya dengan startup teknologi perikanan budidaya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mbak Laksita Alifazain. Beliau adalah co-founder dan CMO Banu. Apa kabar Mbak Laksita? Halo Mas, kabar baik. Oke, baik terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast ya. Ya, dengan senang hati. Oke, Mbak Laksita, sebenarnya bagaimana Anda melihat potensi perikanan budidaya di Indonesia saat ini? Kalau kita ngomongin tentang perikanan budidaya itu nggak bisa kita langsung spesifik ke perikanan budidaya, Mbak. Mungkin kita bisa ambil cerita di 10 tahun belakang kenapa perikanan budidaya kok menjadi ramai diperbincangkan. Nah, itu salah satu alasannya memang karena awalnya mungkin kita terfokus di perikanan tangkap ya. Perikanan tangkap itu yang ada di laut, ya ikan-ikan yang ada di laut begitu. Nah, kemudian 10 tahun belakang ini ada kebijakan-kebijakan overfishing di mana perikanan tangkap sudah mulai menurun, stok ikannya juga menurun, sehingga memang perikanan budidaya perannya di sini menggantikan perikanan tangkap gitu. Untuk supply protein ikan ini tadi dengan harga yang lebih murah dan juga ikan yang lebih mudah untuk didapatkan setelah tidak mengganggu ekosistem atau ekologi seperti itu. Jadi kalau melihat dari potensinya sendiri sih sebenarnya di Indonesia masih besar ya, karena memang data dari KKP juga menjelaskan kita potensi perikanan budidaya terbesar di dunia itu ada sekitar 100 juta ton per tahunnya. Dan itu masih dimanfaatkan sekitar 16 persen, jadi memang kita masih punya banyak PR lah untuk mengoptimalisasi potensi perikanan budidaya ini tadi. Oke, artinya sebetulnya kalau dimaksimalkan ini bisa meningkatkan kesejahteraan dari para pengusaha ataupun mungkin pembudidaya ikan gitu ya. Nah, ini signifikansinya berapa sih Mbak? Artinya kalau misalnya kita melihat teknologi tentu saja di sektor perikanan budidaya, ini sebenarnya dapat memberikan peningkatan lah terhadap kesejahteraan dari pembudidaya perikanan? Oke, kalau di baru sendiri kita teknologinya kita bermain di produktivitas, jadi untuk signifikansinya kita bisa mengoptimalisasi sebesar 70 persen dari budidaya konvensional. Untuk tingkat produktivitasnya, kemudian kalau kita bandingkan dengan aerator yang sudah ada di pasaran sekarang mungkin sekitar 30 persen efisiensinya. Jadi bisa terlihat perbedaan yang cukup signifikan juga gitu, apalagi tidak dibandingkan dengan sektor perikanan budidaya yang kanta menggunakan teknologi sama sekali. Oke, artinya Banu ini memproduksi aerator nama alatnya ya, nama teknologinya ya. Ini sebagai orang awam saya pengen nanya nih, fungsinya aerator ini apa sih Mbak Asita? Sebenarnya untuk memberikan penjelasan yang mudah dimengerti, sebenarnya fungsinya kayak AC aja sih Mas. Jadi kalau misalkan kita ada di ruangan yang sesat, penuh banyak orang, itu kan kita pasti membutuhkan AC ya, untuk memberikan pernafasan yang lebih enjoy gitu. Jadi kita bisa beraktifitas normal, nah itu sebenarnya sama di sektor perikanan, jadi ikan-ikannya juga membutuhkan asupan oksigen juga gitu, untuk mereka beraktifitas juga di dalamnya dan itu sangat-sangat mempengaruhi dan sangat krusial terhadap metabolismenya mereka gitu. Jadi itu pentingnya aerator di perikanan gitu. Oke. Nah kalau sekarang kan udah banyak nih teknologi yang semakin mendukung keberlangsungan perikanan budidaya. Kalau dulu tuh gimana ya kondisinya Mbak Laksita, kalau belum ada teknologi tuh gimana nasibnya para pelaku usaha gitu, pembudidaya waktu belum ada teknologi? Ya, kalau cerita dulu sebelum teknologi atau mungkin ya beberapa startup di perikanan ini mulai bermunculan, kondisinya tuh memprihatinkan sih Mbak. Lebih cenderung kemerugikan dan juga tidak menjanjikan lah, mungkin para pelakunya sendiri aja tidak bisa melihat betapa sektor ini menjanjikan gitu bagi mereka. Jadi itu yang menyebabkan tidak berkelanjutan dan baik juga dikinjalkan, baik beberapa pembudidaya yang memilih untuk pekerjaan lain dan menjadikan sektor budidaya ini sebagai pekerjaan sampingan gitu. Itu sebelum ada teknologi dan juga lebih ini sih ya mungkin yang bisa dirasakan ya ruginya itu tadi. Jadi kesannya cuma kasih pakan ikan doang tapi ternyata setelah dijual harganya juga ditaruh air, nggak hal-hal kayak gitu sih. Oke, sudah berapa banyak sih pembudidaya perikanan yang sudah mengetahui pentingnya memiliki investasi dalam hal alat erator ini Mbak Laksita? Artinya kan kalau memang sudah banyak yang sadar berarti akan mempermudah Banu untuk kemudian masuk di situ untuk memberikan solusi lah. Tapi kalau memang belum banyak yang sadar berarti kan harus ada effort untuk lakukan evaluasi, edukasi dan lain-lain. Betul, betul, betul. Kalau untuk saat ini mungkin kita bisa bilang masih kurang dari 5% ya dari total market kesuruhannya. Karena memang kita juga baru, istilahnya kita baru memulai kick off di lapangan, kita baru memulai sosialisasi kencang-kencangnya dalam 3 bulan belakangan ini juga. Dan memang target kita sebenarnya adalah justru para kaum milenial dan juga generasi Z gitu. Karena memang kalau kita berbicara lagi tentang sektor perikanan beridaya tradisional, itu memang masih banyak didominasi oleh bapak-bapak. Mungkin ya usianya sudah 40 tahun, 30 tahun ke atas gitu. Dan sudah mungkin ya bisa dikategorikan beberapa sudah tidak masuk dalam usia produktif lagi gitu. Makanya sekarang kita coba untuk pendekatannya, kita coba untuk para pemuda gitu. Di Banu juga kita bencar-bencarnya memberikan hashtag yang muda yang berbudidaya. Nah itu salah satu tujuannya untuk mengenalkan produk kita kepada para pemuda gitu. Oke, cara mengenalkan produknya ke generasi milenial atau ke pembudidaya, seperti apa yang dilakukan oleh Banu? Melakukan edukasi dan lain-lainnya juga? Kita ke lapangan, itu tentu yang pertama. Karena memang di lapangan kita juga banyak bertemu dengan beberapa para pemuda. Dan dari situ kita coba ajak untuk diskusi, kita berikan space untuk diskusi seperti ada focus group discussion. Di situ kita bisa saling sharing juga. Kemudian di sosial media juga kita beberapa kali mencoba untuk mengajak kolaborasi dengan membuat vlog bersama. Karena mungkin ya itu salah satu cara yang dilakukan para pemuda untuk lebih engage gitu ya untuk sekarang. Jadi mungkin hal-hal yang lebih mengarah ke sosial media juga mungkin ya. Karena ya itu sedang booming-boomingnya juga di kalangan pemuda gitu. Bagaimana sepertinya keberadaan dari Banu sendiri menjadi bridge lah untuk gap yang kemudian ada di antara konsumen yang memang membutuhkan produk-produk perikanan sebagai sumber protein. Secara volume juga banyak diserap. Tapi di sisi produksi juga dari pembudidaya gitu, mereka juga kan ada keterbatasan teknologi gitu. Mungkin Anda bisa elaborasi. Oke. Kalau di Banu sendiri kita sebenarnya masalah yang kita selesaikan itu simple. Yaitu ada di kualitas airnya. Karena emang kita menganggap kualitas air itu sebagai permasalahan utama gitu sebenarnya di perikanan. Karena tanpa kualitas air yang bagus itu tidak menghasilkan ikan yang bagus juga gitu. Jadi kita sebisa mungkin menciptakan habitat yang senyaman mungkin gitu untuk ikan-ikannya tumbuh. Sehingga memang fokus alat kami adalah meningkatkan produktivitas. Dan itu memang sudah dibuktikan oleh beberapa pembudidaya. Kita menyebut istilah yang memakai alat kami itu sudah mereka bisa menikmati hasil panen yang lebih cepat kurang lebih satu bulan. Dan itu sangat-sangat efisien juga untuk jaga panen mereka. Karena memang kalau satu siklus panen ikan nila itu bisa sekitar 4 bulan. Dan kalau misalkan mereka menggunakan teknologi, menggunakan alat kami, mereka bisa mempersingkat itu menjadi 3 bulan. Dan itu akan sangat berpengaruh juga terhadap pemenuhan demand yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita bicara di Yogyakarta aja dulu, kalau di Yogyakarta sendiri itu sebenarnya perharinya itu bisa mencapai 5 ton untuk demand ikan nila. Jadi itu yang akan kita kejar juga sih untuk produktivitasnya supaya kita bisa mencapai angka itu perharinya dengan alat kita. Oke, berarti ini adalah untuk budidaya di ikan tawar aja ya sejauh ini untuk teknologi yang ada di Banu? Untuk saat ini ya, tapi kita akan mengembangkan di perikanan air asing juga. Oke, kemudian sejauh ini sektor perikanan budidaya mana nih Mbak Laksita yang paling banyak menyerap teknologi yang dihadirkan oleh Banu sendiri? Kalau saat ini kita memang fokus utamanya di ikan nila ya, karena memang demandnya sendiri juga sangat-sangat banyak. Karena kita memang saat ini fokusnya di daerah Sengola, Yogyakarta lebih dahulu. Itu memang fokus demand ikan nila ini menjadi salah-salah tertinggi. Bahkan menjadi, menggeserkan slogan begitu. Kalau mungkin di daerah Sleman dulu lebih populernya dengan salah. Nah sekarang itu bisa tergantikan dengan ikan nila. Sehingga mereka menyebutnya nila sembada begitu. Dari logonya kota Sleman, Sleman sembada kemudian diganti menjadi nila sembada. Nah jadi kita masih fokusnya ada di produktivitas ikan nila ini tadi sih. Oke, target ke depan Banu sendiri seperti apa dan strategi untuk mencapai target tersebut apa Mbak? Kalau target ke depannya kita mau menguatkan dulu untuk produktivitas. Karena memang kita merasa memang masih, sebenarnya masih kurang untuk memenuhi demand itu masih sangat-sangat kurang. Sehingga kita ingin menguatkan dari segi produktivitas lebih dahulu. Kemudian baru setelah kita rasa produktivitas sudah bisa mencukupi demand, kita baru bantu di arah distribusi atau pemasaran. Karena memang itu juga masih menjadi PR terbesar lagi di sektor budidaya perikanan. Baru kita juga akan bantu di sektor pengolahan. Kemudian untuk strateginya mungkin kita lebih banyak berkolaborasi. Karena memang kolaborasi adalah kunci. Jadi kita menyebut selama ini akwakultur atau budidaya perikanannya sebagai raksasa yang tertidur. Makanya kita membutuhkan kolaborasi berbagai pihak seperti perusahaan-perusahaan perikanan dan juga investor mungkin untuk bergabung bersama kami. Dan juga kita membangunkan raksasa yang tertidur ini bersama-sama. Singkat berapaan harganya eratornya Mbak? Kalau untuk harga murah aja kok Mas di 2,8 kita jual. Tapi ini kan buat investasi jangka panjang gitu ya. Betul, betul. Oke, baik. Mbak Laksita terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses untuk teman-teman di Banu dan semangat terus untuk menghadirkan solusi-solusi di perikanan budidaya di Indonesia. Terima kasih Mbak Laksita. Sehingga sukses lalu. Ya, baik. Terima kasih.